Sanpeeng Tai Jilid 5 Tamat 17 Pertemuan Terakhir Nio Sanpeg telah berpulang, keluarga Nio tenggelam dalam duka yang amat sangat. Tetapi Chiyopo teringat pesan putranya, segera ia berkata pada Sukiyo, kau jangan pikirkan urusan di sini, segera kamu naik kuda dan pergi ke Dusun Chiyok untuk menyampaikan pesan tuan mudamu. Katakan padanya, ini soal pertemuan terakhir, karenanya jenazah Sanpeg tidak segera kuurus. Tanda petik, Sukiyo, dalam kedukaannya, menerima perintah itu. Bila kamu naik kuda, mungkin kamu tiba di sana. Tengah malam, kata Seng Majikan pula. Kalau demikian, jangan segera mengetuk pintu, tetapi tunggu sampai terang tanah. Lihat saja, kapan kau dapat pulang kembali, baik, cuan besar, besok malam pasti abdimu sudah dapat pulang, kata Sukiyo, yang terus saja. Mengundurkan diri untuk segera memulai pejalanannya. Abdi ini menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan cerdik. Ia tiba di Dusun Chiyok mendekati Fajar. Ia beristirahat dulu di perhentian. Setelah terang, barulah ia menghampiri pintu rumah keluarga Chiyok. Ia dikenal baik oleh pengawal pintu maka segera saja ia diajak masuk, sedang kudanya diurus oleh orang lain. Ia pun diantar sampai ke bawah loteng HWSim lo, persis di saat Ginsim muncul dengan membawa setangkai bunga. Ginsim tertegun. Eh, kakak Sukiyo tegurnya. Kau datang pagi sekali. Ya, sejak tadi, menjelang Fajar, jawab Sukiyo. Bagaimana dengan cuan muda Niyo? Tanya Ginsim segera. Apakah dia baik-baik saja? Sukiyo memperhatikan paras sangat berduka. Ia telah tiada, sahutnya perlahan. Inilah sebabnya aku datang kemari. Tanda petik. Ginsim terperanjat hingga bunga di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Oh, serunya. Cuan muda Niyo meninggal. Tanda petik. Sukiyo menjalankan tugasnya, segera ia minta Ginsim menyampaikan pesan kepada majikannya. Tetapi Ginsim masih berkata, hari ketika cuan muda Niyo muntah darah, aku telah mendapat firasat buruk sedangkan tadi malam sesudah pukul 3 pagi, non aku tiba-tiba mendusin dalam keadaan kaget, hingga aku turut terbangun. Aku berharap hari ini akan datang berita bahwa cuan muda Niyo sudah sembuh. Oh, tak disangka, ia justru meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Tanda petik. Ah, sudahlah, lebih baik lekas kabarkan nonamu, kata Sukiyo. Sabar, sahut si kawan, sebentar setelah aku mengajak Nona naik ke loteng, baru kau bicara dengannya. Kau bicara dengan tenang. Jika tidak, Nona bisa kaget, roboh serta menangis. Kalau tuan besar dan nyonya besar tahu, itu tidak baik. Tanda petik. Sukiyo mengerti, ia menurut dan menunggu. Ginsim mengusap air matanya, terus ia berlalu. Setiba ia di kamar si majikan, Eng Tai persis akan keluar. Gadis ini heran melihat abdinya tidak membawa apa-apa. Mana bunganya tanyanya, kemudian. Ginsim menggelengkan kepala. Mari kita naik ke loteng, non, katanya. Ada kabar penting. Bahkan abdi ini segera berjalan mendahului. Eng Tai heran, ia menerka-nerka. Tak biasanya abdinya berlaku seperti ini, namun ia mengikuti. Setibanya di loteng, Ginsim memandang si majikan, yang sikapnya masih biasa-biasa saja. Ada berita mengenai tuan muda Nio, kata abdi ini kemudian. Apakah dia sudah sembuh tanya gadis itu? Sekarang Sukiyo ada di bawah loteng, kalau nona tanyakan dia, nona akan mengerti, kata abdi itu, yang tidak mau sembarang bicara. Kalau begitu, suruh dia naik kemari, perintah Eng Tai, sepasang alisnya berkerut. Ginsim pergi ke mulut tangga. Sukiyo panggilnya. Sukiyo muncul dengan cepat. Di depan Eng Tai, ia berlutut memberi hormat. Apakah cuan muda Nio sudah sembuh tanya nona rumah tak sabar? Tenang, cuan muda, jawab Sukiyo. Sebenarnya, cuan muda Nio kami telah berpulang tadi malam. Tanda petik. Eng Tai kaget bukan main, hingga ia harus memegang meja erat-erat. Wajah pulantas berubah menjadi pucat pasi. Ia meninggal tanyanya, menegaskan. Benar cuan muda, tadi malam, jawab Sukiyo. Eng Tai jatuh terduduk di kursi, air matanya segera mengucur deras. Ia menangis terseduh-seduh. Beberapa lama, ia dam saja. Sukiyo bangkit dan berdiri terpaku, ia pun menangis. Ginsim, dengan air matu berlinang-linang, menghampiri majikannya. Sudahlah, nona, tenanglah, katanya. Masih ada yang ingin disampaikan Sukiyo. Tanda petik. Eng Tai mengusap air matanya, ia mencoba menenangkan diri. Katakanlah, apa pesan cuan muda Nio sebelum tiada di saat cuan muda menghembuskan napas terakhir. Aku ada bersamanya, kata Sukiyo. Tetapi setelah ia tiada, aku segera berangkat kemari untuk menyampaikan kabar. Cuan muda hanya berpesan, sebelum jenazahnya diurus, dia menantikan kedatangan nona untuk pertemuan yang terakhir. Mendadak saja, Eng Tai bangkit berdiri. Ya, aku pergi. Aku pergi, katanya. Lekas siapkan kereta. Tetapi, non, kata Ginsim, kalau kita pergi, cuan besar dan nyonya besar perlu diberitahu lebih dulu. Tanda petik. Tetapi, kata Eng Tai, bagaimana kalau papa dan mama melarangku? Namun, non, kata Ginsim, tanpa memberi totuan besar dan nyonya besar, siapa berani menyiapkan kereta ataupun joli? Baiklah, aku mengerti, kata Eng Tai. Sekarang juga aku akan menemui papa dan mama. Kalau papa dan mama mengizinkan, aku pergi. Jika tidak, aku relamati demi kakak Niu. Tenanglah, non, kata Ginsim. Kita lihat dulu. Tanda petik. Kalau begitu, baiklah, mari kita pergi bersama, kata Eng Tai, yang masih dapat menenangkan diri. Sukiu, kau tunggu di bawah Loteng. Sukiu mengiakan, ia menuruni Loteng. Eng Tai yang didampingi Ginsim segera pergi ke kamar kedua orang tuanya. Kong Wan dan Teng Si baru selesai berdandan. Teng Si heran melihat kedatangan putrinya, bahkan gadis itu tampak habis menangis. Ada apa, nak? Pagi-pagi kau kelihatannya tidak senang tegur ibunya. Baru saja datang utusan keluarga Niu yang mengabarkan bahwa Niu San Pek telah meninggal dunia, sahu Teng Tai langsung. Teng Si terperanjat. Juga Kong Wan. Ah, dia meninggal dunia tanya ayah dan ibunya itu. Bersama San Pek aku tinggal selama tiga tahun, kami. Sudah seperti saudara, kata putrinya, maka dari itu sekarang, setelah ia meninggal dunia, aku hendak pergi menjenguknya. Kini aku datang memberitahu. Kong Wan dan Teng Si, yang duduk bersebelahan, tampak heran. Apa? Kau hendak menjenguknya tanya ayahnya. Benar, apa jawab putrinya, singkat. Nak, janganlah berpikir yang tidak-tidak, kata ayahnya lagi. Kau harus ingat, kau adalah anakku, kau adalah seorang gadis terhormat, bahkan, kau adalah calon. Menantu keluarga Matai Siu. Juga, tidak seharusnya kau sembarang keluar rumah. Di samping itu, putra keluarga Nio itu mati muda, itulah pertanda keluarga yang tidak beruntung. Tidak, nak, kau tidak boleh pergi. Tetapi, Pak, aku ini senasib, kata Eng Tai. Dia tidak beruntung, aku lebih malang lagi. Pak, terpaksa aku harus pergi. Suara gadis itu keras dan mantap. Nak, apakah kau tidak takut jika keluarga Mananti menyalahkan kita, kata ayahnya lagi. Eng Tai mengawasi ayahnya. Ia melihat di jendela tergantung sebuah gunting yang tajam, disambarnya gunting itu dengan tangan kanannya, dan digunakannya untuk mengancam. Ia berkata, Sebaiknya Papa izinkan aku pergi. Kalau tidak, gunting yang ada di tanganku ini akan kutikamkan ke tubuhku, di hadapan Papa Teng si kaget bukan kepalang. Jangan nak jeritnya. Letakkan gunting itu. Kalau kau mau juga pergi, pergilah. Jangan kau gunakan gunting itu. Tanda petik. Tetapi Papa belum memberi izin, kata gadis itu seraya berpaling pada papanya bagaikan orang yang menantikan keputusan hakim. Baiklah kata Kong Wan. Kau boleh pergi tetapi ada tiga syarat. Apa tiga syarat itu, Pak? Pertama-tama ku larang kau berpakaian berkabung, kata ayah yang kolot itu. Kedua, kau harus membawa beberapa pengikut. Dan ketiga, kau harus lekas pergi dan lekas pulang. Baik Pak, ketiga syarat Papaku terima semua kata putrinya, yang hatinya lega. Tetapi aku hendak mengajak ginsim. Yang lainnya, boleh Papa kirim siapa saja. Bagus, nak kata Teng si, si ibu yang juga lega hatinya. Sekarang pergilah tukar pakaian. Kau, ginsim, kau ikut nonamu. Di sepanjang jalan, kau harus melayani dan menjaganya baik-baik. Baik, nyonya besar, janji si Abdi. Eng Tai melepaskan guntingnya, terus ia kembali ke kamarnya. Sukiyu, yang menanti di bawah loteng, segera juga memperoleh berita. Sambil menunggu, ia pergi bersantap. Eng Tai bertukar pakaian, lalu ia siapkan pakaian lainnya. Ia tidak memakai kembang dan pita merah di rambutnya, juga tidak memakai bedak. Segera saja ia telah keluar dan terus naik kereta yang sudah tersedia. Ginsim turut serta dengan membawa sebuah buntalan. Ada dua orang lain yang ikut, yaitu kusir kereta, dan Ong San yang menunggang kuda. Sukiyu, dengan kudanya, berjalan di depan. Perjalanan dilakukan terus-menerus tanpa istirahat, malah diusahakan secepat mungkin. Maka, tidak lama kemudian sampailah mereka di depan pintu rumah keluarga Niu. Eng Tai, sebelum turun dari kereta, mengenakan lebih dulu pakaian putih dan juga membungkus rambutnya dengan sapu tangan putih. Ginsim turun lebih dulu untuk membantu nona majikannya turun dari kereta. Sukiyu sudah berlari mendahului untuk memberi kabar tentang datangnya tamu. Maka, pintu depan pulantas dibentangkan dan beberapa bujang sudah menantikan untuk menyambut. Mereka kagum melihat seng tamu, seorang gadis hayu sekalipun berdan dan serba putih, pakaian berkabung. Niu Chiu Po dan Kha Osi menyambut tamunya di depan pintu. Sukiyu mendekati Eng Tai sambil berkata, kedua orang tua ini adalah tuan besar dan nyonya besar. Eng Tai melihat tuan rumah yang berbaju biru dan berjanggut putih serta parasnya mirip paras sanpek. Kha Osi mengenakan baju abu-abu, dia tidak menangis tetapi pada wajahnya tampak bekas air mata. Suami istri tua itu menyambut tamunya dengan ramah. Di pihak lain, mereka kagum menyaksikan kecantikan si gadis. Nona, kau sediakan diri untuk datang dari tempat yang jauh, banyak terima kasih kata Chiu Po. Demikian juga kata-katanya nyonya rumah. Eng Tai segera memberi hormat, bahkan ia memegang rata-rata tangan Kha Osi sambil berkata perlahan, kedatanganku tidak ada gunanya, Paman dan Bibi. Terima kasih, Paman dan Bibi telah menyambut aku. Ini sudah seharusnya, Nona, kata Chiu Po. Bahkan kau kenakan pakaian berkabung, Nona, kata Kha Osi juga. Kalau sanpek di dunia sana mengetahui hal ini, betapa bersyukurnya dia. Mari, mari kita masuk ke dalam. Nyonya rumah ini melangkah masuk sambil memegangi tangan tamunya. Eng Tai mengikuti. Chiu Po dan Gensim mengiringi mereka. Tiba di dalam, Eng Tai melepaskan tangannya dari pegangan nyonya rumah. Maafkan Eng Tai yang telah lancang masuk kemari, katanya. Silakan Paman dan Bibi duduk, aku hendak memberi hormat. Chiu Po dan Kha Osi hendak menolak, tetapi tidak dapat. Bahkan Sukiu sudah lantas membawakan guderi kecil untuk orang berlutut guna menjalankan penghormatan. Suami istri itu pun duduk dan Eng Tai lantas menyembah, menjalankan penghormatannya. Beberapa bujang yang menyaksikan upacara itu berkata, Pantas, pantas, tamu datang dari tempat sejauh seratus li, dia demikian tulus, selayaknya dia memperlihatkan hormatnya. Eng Tai menyembah empat kali, setelah berdiri, ia menyuruh Gensim melakukan hal yang sama. Chiu Po dan Kha Osi sangat terharu dan bersyukur sekaligus kagum. Nona tamu itu sangat tahu Tata Kaira. Mereka sangat menyukainya. Setelah itu Eng Tai bicara. Kakak Nio San Pek tiada sejak kemarin, ia belum dirawat, bukan demikian tanyanya. Memang belum, Nona, jawab Chiu Po. Segala sesuatunya sudah siap, kami hanya menantikan kedatangan Nona. San Pek ingin sekali melihat Nona sekali lagi. Tanda petik. Bapak, panggil saja aku Titli kata Eng Tai, yang lebih suka dipanggil Titli, atau keponakan perempuan, daripada dipanggil Nona. Jangan panggil aku Nona. Sekarang aku ingin melihat kakak San Pek, siapa yang akan mengantarkan aku? Baik, Titli kata Chiu Po. Mari ikut aku, Eng Tai mengangguk. Ia lantas mengikuti. Setibanya di ruang dalam, di luar dan di dalam kamar serta di lantai, banyak lilin putih menyalah sebagai pengganti pelita penerang jalan. Di lantai, tubuh San Pek rebah kaku, ia mengenakan baju biru. Di sekitarnya terhampar daun pisang, bahkan seperi dan bantal kepalanya juga memakai lapisan daun serupa. Hanya kopiahnya, tetap kopiah kaum pelajar. Wajahnya tampak seperti orang hidup dan matanya masih terbuka. Jari-jari kedua tangannya yang dilunjukkan, menggenggam sepasang kupu-kupu kemala. Segera juga Eng Tai lari menghampiri tubuh yang sudah tak dapat bergerak itu. Ia malah menjerit. Kakak San Pek, aku datang menemuimu. Kau tahu apa tidak suaranya parau. Setelah itu air matanya bercucuran. Ia berlutut di samping tubuh Seng Kakak, ia mengangguk-angguk empat kali. Ginsim, tanpa disuruh lagi, turut membungkuk empat kali juga. Ketika itu KHO Si datang menyusul. Air matanya berlinang-linang. Dengan suara parau ia berkata, San Pek, anakku, bagaimana kau bisa mendapatkan adik angkat seperti Ciyok Hian Tnoyi ini? Nak, ia datang menjengukmu. Kata-katanya rumah ini membuat semua orang yang berada di situ menangis terseduh-seduh. Tak dapat lagi mereka menahan rasa haru hati, mereka. Mereka juga. Sangat mengagumi Seng Tamu itu. Kakak San Pek, mengapa matamu masih menatap saja tanya Eng Tai? Inilah yang membuat kami bingung dan berduka, kata Ciu Po, Seng Ayah. Aku rasa, Tik Li, ia tentu sedang menantikan kedatanganmu. Ia ingin bertemu satu kali lagi. Tanda petik. Kakak Nio, kakak Nio kata Eng Tai memanggil-manggil, seraya berlutut di sisi tubuh si pemuda. Ia pun lantas menangis. Kakak Nio, pertemuan kita di tempat perhentian dan bersekolahnya kita bersama-sama selama tiga tahun, ku anggap sebagai saat-saat yang paling bahagia selama hidup kita, maka siapa sangka bahwa dalam buku pernikahan tak ada nama kita berdua. Aku pernah membayangkan bahwa pada suatu hari di depan kita, ada barisan musik berkemandang, di belakang kita ada iring-iringan kereta terhias kembang, mengantarkan kita dengan segala kebahagiaan ke rumahmu. Siapa aduga sekarang, aku datang dengan pakaian berkabung, dalam satu malam seratus li aku jalani hanyalah untuk menyembahyangimu. Oh, kakak mengapa kedua matamu masih belum dirapatkan juga? Mungkinkah kau masih berat berpisah dari ayah dan ibumu, kau belum ikhlas meninggalkan mereka? Sambil berkata begitu, dengan gerakan tangan yang lemah lembut, Eng Tai meraba dan mengusap Matuseng kekasih. Ia pun menangis dengan sangat berduka. Kalau benar demikian, kak, baiklah kau tak usah khawatirkan, kata si gadis pula. Bukankah kakak masih punya sanak keluarga, keponakan umpamanya? Pasti mereka dapat merawat kedua orang tuamu itu. Tanda petik. Masih saja gadis itu menangis dan tetap saja kedua Matuseng pek terbuka. Kembali Eng Tai mengusap-usap Matuseng kekasihnya itu. Oh, kakak, kata gadis itu lagi, mungkinkah kau tak dapat meninggalkan guru kita serta teman-teman sekolah di Nisan? Atau, apakah kau menyesal tidak akan ada orang yang berkabung untukmu? Atau, apakah mungkin karena kepandainmu yang kau bawa pergi secara sia-sia belaka? Tidak ada jawaban apapun juga untuk keluh kesah itu. Ya, San Pek telah berpulang. Mana ia dengar, mana ia tahu. Betapa piluh hati Eng Tai. Ia terseduh sedang. Kak, oh, kakak, ratapnya lagi, kemudian, kak, apakah kau tidak rela meninggalkan Cio Eng Tai, adikmu ini? Oh, kakak. Persis gadis itu berkata demikian, tangannya merasakan gerakan lembut kelopak Matuseng pek, dan terus saja matu itu menutup. Eng Tai kaget, ia menjerit, ia menangis kencang-kencang. Oh, kakak teriaknya. Kak, kau tak ikhlas meninggalkan adikmu ini. Aku juga, si adik, mana rela ditinggalkanmu? Pantas bila untuk kuburanmu di Okiotin kau siapkan dua buah batu Nisan. Itulah jalan untuk umum, di tepi sungai yang mengalir. Kak, suatu hari adikmu ini akan menemui kau di sana. Di dalam buku pernikahan tidak tercantum nama kita berdua, akan tetapi nama kita akan kekal abadi beribu-ibu tahun, sampai mati pun, akan ku perjuangkan. Ya, pasti nama kita akan tercatat juga dalam buku itu. Kak, hendak ku beritahukan, aku pasti bukan orang keluarga ma, juga tak sedih aku tinggal di rumah keluarga ma itu. Kak, rohmu masih belum pergi jauh, kau tahu, para malaikat menjadi saksi dan kakak mendengarnya sendiri. Tanda petik. Begitu gadis itu mengakhiri kata-katanya, kedua matisan pepun terpejam rapat. Jelas rohnya mendengar dan mengetahui, makarlah juga ia pergi. Engtai menangis, meratap, namun ia masih dapat menguasai diri. Akhirnya ia menoleh pada nyonya rumah, dan berkata, nah, bibi, kakak San Pek telah memejamkan matanya. Adakah yang masih bibi inginkan lagi? Kho Si menahan kesedihannya. Kau baik sekali, Titli, katanya, dari jauh kau sengaja. Datang kemari. Kau pasti letih sekali, mari kita istirahat sebentar. Tanda petik. Tidak, bibi, tidak, Titli tidak letih jawab Engtai. Hanya hatiku gelisah melihat kupu-kupu kemala pemberianku masih tergenggam di tangan kakak San Pek. Mana bisa aku istirahat? Kembali gadis itu menangis. Biar bagaimana, Titli kata Ciupo, kau harus beristirahat dulu barang sejenak, kau telah melakukan perjalanan jauh dan menahan kantuk. Sekarang kami akan menukar pakaian San Pek agar ia bisa lekas dimasukkan ke peti jenazah. Sebentar, setelah selesai upacara, Titli sekalian boleh terus pulang. Tanda petik. Melihat sikap Tuan dan Nyonya rumah yang demikian prihatin, akhirnya Engtai menurut. Ia melihat Ginsim, dan juga Sukiyu, yang berdiri di luar pintu, maka ia berkata pada abdi San Pek itu, Sukiyu, pergilah kau ajak Ginsim melihat-lihat rumahmu ini. Baiklah, non, kata Sukiyu. Ginsim, kemari. Ginsim menurut. Ia telah mendengar perkataan nona majikannya. Sayang Tuanmu dan Nyonya telah tiada. Kalau tidak, aku senang tinggal di sini, kata Ginsim setelah ia diajak berjalan-jalan mengelilingi rumah. Eh, ya, di mana itu Au Kiyotin? Sukiyu menjawab pertanyaan itu, ia menerangkannya. Baiklah, kata Ginsim kemudian. Nanti kita bicara. Lagi, sekarang aku hendak melayani nonaku. Sukiyu mengiakan. Ia mengantarkan seng sahabat ke dalam, kemudian ia sendiri pergi beristirahat. Di dalam, Ginsim melihat nona majikannya sedang duduk terpaku di sisi jendela. KHO si menemaninya sambil berbaring di ranjang. Air mata keduanya masih belum juga kering. Kemana saja Sukiyu mengajakmu tanya engkai kepada abdinya. Kesekitar rumah ini, sahut si abdi. Bagaimana? Pendapatmu sempurna segala pengaturan cuan besar, engkai menarik napas. Non, sebaiknya nona istirahat, kata Ginsim. Segera akan fajar. Tanda petik. Ya, aku tahu. Bibi pun telah menasihati. Tetapi, bagaimana aku bisa istirahat? Ginsim, pergilah bersantap dulu, kata KHO si. Setelah itu, kau pun boleh istirahat. Bibi benar, kata Engkai. Memang kita perlu istirahat. Waktu itu, si Lisu muncul. Maka KHO si menyuruhnya mengantarkan Engkai beristirahat. Gadis itu mengikuti setelah ia bicara dengan KHO si perihal Sukiyu dan Ginsim. Seng kala berjalan terus, segera tiba saatnya jibbok. Upacara pemasukan jenazah Sanpek ke dalam keranda. KHO si dan Engkai muncul dengan matu yang nasah. Saat itu, mereka tampak benar seperti mertua dan menantu. Semua anggota rumah telah berkumpul. Tubuh Sanpek masih berada di lantai. Engkai, dengan pakaian berkabungnya, berlutut di sisi Sanpek. Kak, hari ini hari pertemuan kita yang terakhir, kata gadis itu sambil menangis. Kalau sebentar kakak masuk dalam peti, kita tak akan dapat bertemu pula. Maaf, kak, aku tak dapat berbuat apa-apa untukmu. Sedih aku melihat kakak tak rela meninggalkan ayah dan ibumu. Dan kepandayanmu, kau tinggalkan setengah jalan. Tanda petik. Berkata demikian, Engkai mendekam Seraya menggenggah merata-rata tangan Sanpek yang didekatkannya ke bibirnya untuk diciumi. Seraya berkata pula dengan sedih, Kak, mengapa kau membungkam saja, sepatah kata pun tak keluar dari mulutmu. Tepat di waktu itu pemimpin upacara berkata, Nona Ciok, silakan mengundurkan diri, sudah tiba saatnya jenazah masuk peti. Segera juga tiga orang tamu wanita menghampiri Engkai untuk membantu membangunkannya dan mengundurkan diri. Mereka berkata, Sudahlah, Nona janganlah kau terlalu bersedih. Tanda petik. Empat orang pun maju akan mengangkat tubuh Sanpek dan memasukkannya ke dalam peti jenazah. Maka di saat itu riuhlah tangisan para hadirin, khususnya Ciupo dan KHO Si, terlebih-lebih lagi Engkai. Selang beberapa saat, barulah ruang itu menjadi sepi dan sunyi. Masih satu kali lagi, Engkai menjerit, Kakak Sanpek. 18. Habis sabar. Bukan kepalang kaget dan repotnya ketiga tamu wanita yang mendampingi Nona Ciok. Tak kuat hati Engkai, ia jatuh pingsan. Beberapa waktu barulah ia sadarkan diri. Masih saja ia memanggil-manggil, Kakak Sanpek, Kakak Sanpek. Tanda petik. KHO Si menghampiri gadis itu untuk menghiburnya. Titli sudahlah, katanya, jangan kau terlalu bersedih. Ingat, kau pun masih harus melakukan perjalanan pulang sejauh seratus li. Apakah Kakak Sanpek sudah masuk ke randa tanya gadis itu? Dia telah lupa karena pingsannya itu. Sudah, nak, jawab KHO Si. Sanpek, tidak beruntung, jangan kau pikirkan dia. Tanda petik. Sekarang Titli hendak menghormatinya untuk yang terakhir kali, kata Engkai kemudian. Setelah itu, saya hendak pulang. Gin Sim siapkan bungkusan kita. Telah saya serahkan pada Ong San, Non, jawab Si Abdi. Dalam bungkusan kita itu ada dua gulung kertas putih, kata Engkai. Itulah syair yang kubuat selama di Heng Chiu untuk Kakak Sanpek, bawalah kemari. Mulai hari ini, aku tak akan menggubah syair lagi. Gin Sim menurut, ia menghampiri Ong San untuk mengambil syair itu. Engkai kemudian menanyakan KHO Si, apakah segala persiapan untuk sembah yang sudah selesai? Sudah, jawab KHO Si. Ciu Po pun membenarkan kata istrinya itu. Orang tua ini sangat cemas ketika tadi menyaksikan gadis itu, tamunya, pingsan. Segera juga semua orang berkerungun di ruang depan. Ruang tempat jenazah Sanpek disemayamkan. Meja sembah yang pun sudah siap. Maka Engkai segera memasang Hiyo, ia bersembah yang sambil berlutut. Kak, kata gadis itu kemudian, selesai sembah yang, adikmu akan segera berangkat pulang. Tak dapat aku berdiam lama-lama di sini. Akan tetapi di HWS Mlaw sana, aku harap rohmu suka sering berkunjung. Di saat hujan dan angin, maupun langit cerah dan terang-benderang, aku akan selalu berdoa untukmu. Tanda petik. Setelah gadis itu berdiri, Ginsim menyerahkan syair yang diambilnya. Engkai menerimanya, lantas dibawanya ke api lilin untuk disulut, sambil berkata lagi, Kakak Sanpek, adikmu membakar syair ini untukmu. Di dalam syair ini, masih ada kata sambutanmu. Kak, mulai hari ini, adikmu tidak akan mengarang syair lagi. Demikianlah, dua gulung syair itu segera berubah menjadi abu. Kemudian Engtai menoleh pada abdinya seraya bertanya, Ginsim, apakah kereta sudah siap sudah? Non, sahut Ginsim titik. Engtai mengangguk. Segera ia menghampiri Ciu Po dan Khao Si. Di pegangnya erat-erat tangan Nyonya Nio dan berkata, Bibi, saya bendak pulang. Harap Bibi jangan terlalu bersedih dan rawatlah diri baik-baik. Tanda petik. Khao Si mengangguk, ia tak dapat berkata-kata saking terharunya. Engtai menghadapi meja sembahyang, jenazah Sanpek, untuk kembali memberi hormat sambil menjura lagi. Katanya, perlahan, suaranya serak, Kakak Sanpek, aku pulang. Kembali ia menangis. Titli sudahlah, jangan menangis lagi, ujar Ciu Po menghibur. Kereta sudah menanti di luar. Engtai mengusap air matanya dengan sapu tangan, terus ia menghadapi semua orang, memberi hormat, untuk berpamitan. Setelah itu, ia melangkah keluar. Ciu Po dan Khao Si mengantarkan. Titli, maaf, kami tidak menyuruh Sukiu. Mengantarmu, kata Ciu Po. Memang tidak perlu, Paman, kata Engtai. Titli pun didampingi dua orang saya. Bila ada kesempatan, Sukiu boleh sewaktu-waktu datang berkunjung. Nah, Paman dan Bibi, harap baik-baik merawat diri. Kedua orang tua itu, Chuan dan Yonya rumah, mengangguk sambil menyahut, yaa, mereka mengawasi, terharunya bukan kepalang. Mereka merasa kasehan, mereka menyesalkan karena seng darah tak beruntung menjadi menantunya. Engtai dan Ginsim menghampiri kereta mereka, lalu mereka menaikinya. Sebentar kemudian, mereka sudah menghilang dari pandangan. Sewaktu kereta mulai berangkat, Ginsim melihat Sukiu masih berdiri terpaku di bawah pohon, mengawasi keberangkatannya. Ong San, di atas kuda, mengikuti kereta. Di tengah perjalanan, kereta berhenti sejenak. Engtai turun dari kereta untuk menukar pakaian berkabungnya. Setelah itu, perjalanan pulang dilanjutkan. Perjalanan pulang ini berlangsung lebih lambat daripada perjalanan pergi. Maka, ketika tiba di rumah, tiba saatnya kentongan yang kedua. Ong San masuk lebih dulu, dengan demikian, Jokong Wan dapat menyambut kedatangan putrinya. Ia melihat bagaimana wajah Seng Putri tampak bekas air mata, tetapi ia tak menanyakan apa-apa. Engtai langsung masuk ke kamarnya. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, ia membersihkan diri dan berdamdan seperti biasa. Tetapi akhirnya, ia duduk termenung saja. Selanjutnya, selama tiga hari ia terus berdiam diri. Kong Wan dan istrinya tidak dapat berbuat apa-apa, mereka membiarkan putri mereka menanggulangi sendiri pikirannya yang berat itu. Suatu kali, Gin Sim berkata pada Nona Majikan, berdiam secara begini tidak ada gunanya, lebih baik Nona. Pergi ke loteng, membaca buku di sana. Atau, Nona membuka jendela, memandangi taman atau kolam. Sekarang musim panas, di waktu tengah hari hawa udara kering sekali. Engtai setuju, maka ia naik ke loteng. Benar saja, dengan membentangkan jendela, hatinya menjadi agak lapang. Di kejauhan, ia melihat pemandangan yang luas. Pada suatu lohor, Engtai membuka jendelanya dan melihat keluar. Nun jauh di sana, tampak dua orang sedang berjalan, satu laki-laki, satu perempuan. Mereka menapaki jalan kecil. Usia mereka mungkin baru 30 tahun. Mereka memikul kayu bakar. Selagi berjalan mendatangi, terdengar suara si lelaki, hari mulai panas, kita harus cepat tiba di pasar. Setelah menjual kayu kita, membeli kacang hijau, untuk dimasak dengan nasi. Kau setuju? Si wanita menjawab, baik. Kita harus membeli juga dua potong kue buat kedua mustika kita di rumah. Engtai terkesan sekali mendengar ucapan kedua orang itu, yang jelas adalah suami istri, bahkan mempunyai dua anak yang mereka sebut mustika, betapa rukun dan beruntungnya pasangan itu, sekalipun mereka berasal dari keluarga miskin. Gadis itu berpikir keras, dan akhirnya ia merebahkan diri di ranjangnya. Masih saja ia merenung. Ia terkenang pertemuannya dengan Sanpek di lotengnya, H.W.S.M.Law yang berarti hati bertemu. Bukankah itu bermakna, pertemuan hatinya dengan hati si pemuda? Tiba-tiba, Sanpek, berjubah biru, tampak mendaki loteng. Cepat-cepat Engtai bangkit dan menyambutnya, ia tertawa dan berkata, Kakak Nio, aku justru sedang mengenangmu. Kau dari mana saja? Sanpek menghampiri, ia menggenggam tangan gadis itu dan berkata, Adikku telah meminta agar rohku sering berada di sini. Ketika adikku sedang mengenangku, aku sedang berjalan-jalan di luar H.W.S.M.Law. Tanda petik. Sekonyong-konyong Engtai teringat bahwa Sanpek sudah meninggal dunia. Ia lantas berkata, Walaupun kakak telah meninggal dunia, akan tetapi kakak tetap seperti masih hidup. Sanpek bertepuk tangan. Ia berkata, Mana aku mati? Aku mati hanya untuk mengelabui kamu, dik. Aku sedang membangun sebuah rumah loteng yang indah di luar Dusun Cilok. Tanda petik. Engtai tercengang mengawasi si pemuda. Oh, kau sedang membangun loteng yang indah tanyanya. Benar. Engtai berkata, Aku hanya khawatir banyak orang yang mengetahui sehingga mereka bisa menghalangimu. Antara lain keluarga ma. Sanpek tertawa. Ia berkata, Ada banyak orang pun tidak mengapa. Mari, ikutlah aku. Engtai membiarkan sebelah tangannya dipegangi dan ditarik si pemuda. Tetapi justru ketika ia mau melangkah, tiba-tiba ia mendengar, Non, airnya sudah dingin. Ia terkejut, Ia menoleh, Dan ia mendusin. Ternyata ia telah bermimpi, Ia masih berbaring di ranjang. Di sisinya, Ginsim sedang berdiri dengan secawan air teh di tangannya. Aku bermimpi, Kata Seng Nona Majikan. Cuon Mudanio dengan setangkai bunga sedang menantikan aku. Tanda petik. Berkata begitu, Nona Majikan ini menerima cawan teh dan lantas meneguk isinya. Ia menghirup dua kali. Setelah mengembalikan cawan itu pada abdinya, Ia duduk berdiam diri. Akan tetapi, Otaknya bekerja. Mimpi ini aneh, Katanya lagi, Kemudian, Mungkin besok Su Kiyu datang. Tidak aneh, Non, Mimpi itu biasa saja, Kata si Abdi. Ia tahu bahwa Nona Majikan itu terlalu banyak berpikir karena bersusah hati. Eng Tai membungkam, Namun ia berpikir. Lohor hari berikutnya, Benar-benar Su Kiyu muncul. Gin Sim menyambutnya dengan berkata, Kakak Su Kiyu, Nona. Berkata bahwa esok lusa kau akan datang, Eh, Hari ini kau benar-benar muncul. Su Kiyu membuka tudungnya, Ia berkata, Ini mungkin adalah kedatanganku yang terakhir. Tolong sampaikan pada Nona, Aku datang untuk menyampaikan kabar, Ia kemudian merogoh sakunya. Gin Sim mengangguk, Lantas ia ajak tamunya masuk, Terus naik ke loteng. Ketika itu, Eng Tai sedang duduk berdiam diri. Ia tergerak melihat Su Kiyu. Oh, Su Kiyu, Kau datang tegurnya. Ya, Sengaja untuk menjenguk tuan muda, Jawab abdi itu. Apakah penguburan tuan mudamu sudah selesai? Sudah. Di mana dikuburnya tentu saja di Okiotin. Apakah mudah membeli tanah di Okiotin? Kami punya sanak di sana sehingga pembelian tanah muda saja. Di sebelah manakah letak makamnya? Di ujung timur laut? Sahut Su Kiyu. Di situ ada satu tempat yang disebut Kiyu Liong Hai, Ceng Tuguan 29. Bukankah Kiyu Liong Hai itu berdekatan dengan sungai Yang? Benar. Letak kuburan di sebelah barat laut. Kalau kita berbicara di makam, Orang di atas perahu dapat mendengarnya. Ya, Aku tahu. Ada berita apa lagi? Seusai penguburan, Setelah pulang, Ceng Tuguan besar memerintahkan hambamu ini segera berangkat ke Mari Guna memberi kabar pada Ceng Tuguan muda. Lainnya tidak. Eng Tai diam sejenak. Baiklah, Aku sudah tahu semua. Sekarang kau ikut. 29 menurut kitab Kang Hyekin Kuan, Sebelum meninggal dunia, San Pek berpesan agar dikuburkan di Kiyu Liong Hai. Sekarang di tempat tersebut, Kiyu Liong Hai, Ada kuburan serta juga kuil San Pek, Dan Eng Tai. Gin Sim, Seusai bersantap, Kau boleh pulang. Sukyu mengiakan, Ia mengucapkan terima kasih, Kemudian memberi hormat dan terus mengundurkan diri. Eng Tai melangkah ke samping lotengnya. Ia membuka jendela lebar-lebar dan memandang ke sebelah timur. Awan putih tampak mengapung di segala penjuru, Pohon-pohon semua berdaun hijau. Ya, Kuburan kakak San Pek berada di sebelah sana, Katanya dalam hati. Ia tentu sedang menantikan orang membukakan pintunya. Ya, Eng Tai termenung, Termenung terus. Han hari musim panas terasa lebih panjang. Pada suatu hari, Teng Si teringat akan anak gadisnya. Ia menduga-duga, Apa saja yang sedang dilakukan putrinya. Eng Tai terbiasa mengurung diri di loteng. Apakah dia selalu membaca bukunya? Apakah dia masih suka membentang jendela menatap langit? Musim gugur akan segera tiba, Maka keluarga ma akan segera datang menyambut gadis menantunya. Baiklah, Akan ku lihat dia, Pikir Seng Ibu. Lantas ia mengajak Kyok Ji naik ke HW Esimlo untuk menemui putrinya. Ternyata putrinya itu tidak sedang menyulam atau menjahit, Tidak juga membaca buku atau menulis. Sebaliknya gadis itu sedang berdiri di depan jendela, Matanya menatap hampa ke depan. Nak, Kau sedang mengawasi apa tegur Teng Si? Eng Tai menoleh. Mendengar suara ibunya, Barulah ia tahu bahwa ibunya datang menengoknya. Oh, Mama datang, Katanya. Tidak, Ma, Tidak ada apa-apa yang dapat dipandang. Hari ini hawa udara menyengat sekali, Pikiranku tidak tenang, Maka ku buka jendela, Berharap akan mendapat angin segar. Seng Ibu mendekati, Ia duduk di sisi jendela, Turut memandang jauh keluar. Matahari sedang memancarkan cahayanya yang putih. Hawa begini panas, Nak, Kata ibunya kemudian, Kalau kau tidak membaca buku, Kenapa kau tidak menjahit atau menyulam? Menjahit atau menyulam, Matanya gadis itu. Hari demikian panas, Mana bisa tiba-tiba ia tertawa dan berkata lagi, Sulamanku sudah cukup banyak. Tanda petik. Ibu itu terkejut. Aku mengerti pikiranmu, Nak, Kata ibu ini kemudian. Pastilah kau selalu terkenang akan Nio San Pek, Teman sekolahmu selama tiga tahun. Akan tetapi, Sudah berselang dua bulan Nio San Pek meninggal dunia. Kau hendak menemui dia, Kau telah diizinkan pergi. Tetapi sekarang, Kau tidak boleh lagi mengingat dia. Tanda petik. Eng Tai masih saja berdiri, Bersandar pada jendela. Tidak, Ma, Tidak bisa, Jawabnya. Benar ya sudah. Meninggal dunia, Akan tetapi teman sekolahku ini masih hidup, Belum mati. Gunung boleh tinggi, Air boleh panjang, Namun gunung dan air akan hidup bersama selama-lamanya. Tanda petik. Melihat putrinya masih tetap berdiri, Teng Si berkata pada Kiok Ji, Ambilkan kursi buat duduk nonamu. Kami hendak bicara lebih jauh. Tanda petik. Pelayan itu menurut, Ia membawa kursi yang ditaruhnya di belakang gadis itu. Non, Silakan duduk, Katanya perlahan. Eng Tai berpaling, Mengawasi abdi itu. Ia mengangguk tetapi tidak mau duduk. Kiok Ji tidak berani berkata apa-apa, Ia berdiri saja di samping jendela. Teng Si memperhatikan putrinya itu lalu berkata, Di luar jendela itu, Apa ada yang bagus dipandang? Kau masih berdiri saja, Nak. Mendengar kata-kata majikannya itu, Kiok Ji tersenyum. Mari kita bicara, Nak, Kata Teng Si lagi kemudian. Tidak lama lagi hawa udara akan berubah menjadi sejuk. Setelah perubahan hawa itu, Keluarga Ma akan datang menyambut gadis menantunya. Maka, Jika nanti, Keadaannya akan tetap begini anakku, Rasanya ada kekurangannya. Aku tidak kenal keluarga Ma, Mama Seng Ibu menatap putrinya. Nah, Inilah yang kurang tepat dari kau, Nak, Katanya. Kalau tiba hari yang ditentukan nanti, Keluarga Ma mengirim kereta pengantin, Apakah kau masih tetap tidak mau pergi? Di luar dari kebiasaannya yang lemah lembut, Eng Taim memperdengarkan suara di hidung. Hektometer, Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Katanya. Aku tidak kenal keluarga Ma, Sekiranya mereka mengirim kereta berhias untuk menyambut pengantin, Peduli apa? Karena tidak ada hubungan antara aku dan mereka, Maka pasti aku tidak akan mempedulikannya. Kalau mereka tidak berhasil menyambut orang, Biar mereka cari majikannya sendiri. Panas Hak Ti Seng Ibu mendengar perkataan putrinya itu, Kedua matanya terbelalak. Ditatapnya gadis itu tetapi akhirnya ia bisa juga menguasai dirinya. Malahan ia tertawa. Benar, memang mereka dapat mencari majikannya sendiri, katanya. Tetapi majikannya itu adalah kepala sebuah keluarga, Dan si kepala keluarga itu dapat memperlihatkan pengaruhnya. Mulutnya itu dapat mengeluarkan perintah-perintah untuk memaksamu pergi. Eng Tai mengebut debu di papan jendela dengan ujung bajunya. Bersamaan dengan suara kebutannya itu, Dari mulutnya pun keluar kata-kata ini, Aku tidak mau pergi. Kalau si majikan mau menggunakan aturan rumah tangganya, Menghendaki aku mati, Aku boleh segera mati karenanya. Tetapi untuk memaksaku pergi ke rumah keluarga ma, Sekalipun Raja mengeluarkan firmannya, Aku masih tetap tidak mau pergi. Teng si bangkit berdiri. Inikah kata-katamu? Ya, kata-kataku jawab Eng Tai. Ketika itu Ginsim berada di bawah Loteng. Mendengar pembicaraan antara ibu dan anak itu, Ia merasa gelisah. Segera ia naik tangga Loteng. Dari jauh ia sudah mengedip-ngedipkan mata pada Kiokji, Maka mereka berdua menghampiri ibu yang sedang naik pitam itu. Mereka menghadang di depan si Nyonya. Nyonya besar, Jangan marah, Kata Ginsim. Nona masih muda, Ia tidak bisa bicara. Teng si berdiam, Tetapi dengan sorot matanya yang tajam ia menatap putrinya itu. Mama tidak mau bicara lagi denganmu, Kata ibunya. Dua hari lagi, Akan menemui kau untuk bicara denganmu. Mama mau pergi. Benar saja, Dengan mengajak Kiokji, Seng ibu berlalu, Menuruni Loteng. Ginsim segera mengamati nona majikan itu. Eng Tai bersikap wajar saja, Ia masih memandang keluar jendela, Memandangi langit. Bahkan kemudian, Ia tersenyum. Tong si berlalu dengan hati masih panas. Ingin ia segera bicara dengan suaminya untuk menceritakan tentang kekerasan hati putrinya, Tetapi kemudian ia berubah sikap. Ia khawatir, Kalau ia berbicara dengan suaminya, Urusannya nanti menjadi kacau balau. Maka, Pikirnya, Lebih baik ia menunggu saja mendekatnya hari pernikahan, Barulah masalah itu dimunculkan lagi. Ia ingin menyaksikan, Apakah putrinya masih terus membangkang atau tidak pada saat itu, Suaminya tentu akan turun tangan juga. Demikianlah, Ia segera berpesan pada semua orang agar mengawasi Eng Tai. 19. Naik perahu. Lambat laun, Eng Tai mengetahui sikap ibunya yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Ia tidak peduli. Malahan sekarang, Ia telah berpikir untuk kalau tiba saatnya, Ia akan menghabisi nyawanya sendiri. Demikianlah, Hari-hari telah berlalu dengan tenang sampai pada awal bulan ke-9. Udara kini berubah menjadi sejuk. Justru itu, Keluarga Celok tampak sibuk. Pakaian untuk gadis pengantin sedang disiapkan. Untuk pesta, Segala barang yang diperlukan pun sedang dibeli. Semua orang tampak kerepot, Akan tetapi Eng Tai bersikap masa bodoh. Pada suatu hari, Celok Kong Wan menemui istrinya di kamarnya. Teng Si sedang mengukur kain untuk membuat baju pengantin putrinya. Beberapa hari ini aku tidak melihat Eng Tai, Kata suaminya. Mungkinkah karena hari pernikahannya semakin mendekat, Dia tidak mau keluar? Ya, mungkin itu sebabnya, Jawab Teng Si, Si istri. Ia memang sedang kurang memperhatikan putrinya itu karena sekian lama tidak ada laporan apapun dari para abdi yang diperintahkan untuk mengamat-amati putrinya. Bagaimana dengan pakaian pilihan kita tanya Kong Wan? Apakah Eng Tai setuju? Seng istri melepaskan jarumnya, Ia menghadapi suaminya. Belakangan ini, Adat Eng Tai semakin keras, Katanya. Semua bahan pakaian pakaian pilihan kita adalah istimewa, Tetapi anak itu, Melihat pun tidak sedih. Eh, kenapa begitu? Dia sangat tidak puas berkenaan pernikahannya dengan putra keluarga. Ma mengenai ini, Aku pernah bicara padanya, Memberinya nasihat, Tetapi dia, Dia tak Sudi memperhatikan habis, Apa maunya? Mana aku tahu? Dia bahkan bicara semakin kasar. Katanya, Meskipun ada perintah raja, Dia tak sudi menikah. Kong Wan menghentakan kaki. Gila serunya. Kapan ia ucapkan itu kira-kira dua bulan yang lalu? Tanda petik. Begitukah? Bukankah itu tak pantas ya? Begitulah. Tanda petik. Ayah ini menjadi sangat kecewa. Coba panggil dia, Akanku tegur dia. Sikapmu ini tidak akan menyelesaikan persoalan, Kata Teng Si. Bila kau panggil dia, Kau harus bicara dengan sabar. Anak itu tabiatnya keras, Tetapi dia tak akan tidak acuh. Kong Wan melipat kedua belah tangannya, Ia berjalan mondar-mandir, Otaknya bekerja keras. Kemudian dia ia mengangguk dan berkata, Baiklah, Akanku turuti pikiranmu. Kiyok Ji, Pergilah kau undang nonamu datang kemari. Teng Si tertawa. Sungkan, Ia katanya. Keluar juga kata mengundang. Tanda petik. Kiyok Ji berada di luar jendela, Di saat ia hendak berlalu, Nyonya majikannya berkata padanya, Jangan pergi dulu, Sini, Kau dengar perkataanku. Abdi itu menurut, Ia menghampiri majikannya. Bila nanti bertemu dengan nonamu, Pesan Teng Si, Jangan kau katakan hal lainnya, Cukup bahwa tadi ketika kau berada di luar, Chuan Besar menyuruhmu memanggilnya. Ini penting sekali, Kau jangan sembelarang bicara. Tak perlu dipesan lagi, Nyonya Besar, Hambamu sudah tahu. Kata Kiyok Ji yang segera saja berjalan cepat menuju HWS Melao, Bahkan ia langsung mendaki tanggaloteng. Begitu bertemu dengan Eng Tai, Ia berkata, Chuan Besar. Sedang berada di kamar Nyonya Besar, Nona diminta lekas datang menemuinya. Gadis itu mengawasi Abdi itu. Ketika Chuan Besar menyuruhmu, Dia tampak gusar atau tidak tanya Eng Tai. Abdimu berada di luar, Tatkala Chuan Besar memanggil, Kata Kiyok Ji. Sewaktu aku masuk, Chuan Besar lagi marah atau tidak, Aku. Tanda petik. Benar-benar kau tidak tahu tanya si Nona menegaskan. Gin Sim juga berada di loteng, Ia tertawa. Eng Tai segera berkata, Saat begini Chuan Besar memanggilku, Pasti ia sedang marah. Tidak, Non, Kata Kiyok Ji, Kalau Chuan Besar bicara, Ia pasti bicara dengan Haik Baik. Tanda petik. Benar itu? Aku berada di luar jendela saat mendengar panggilan, Non. Bukankah kau sedang berada di luar? Maka barulah kemudian kau masuk tanya gadis itu lagi. Kiyok Ji tertawa. Ia menganggap Nona majikannya itu lucu. Gin Sim pun turut tertawa. Baiklah, Non, Aku akan berterus terang, Kemudian kata Kiyok Ji lagi. Sekiranya Chuan Besar tahu, Paling juga aku dirangket, Dan pelayan ini menceritakan apa yang ia lihat dan dengar perihal gerak-gerik Chiyok Kong Wan, Seng Majikan. Nah, bagaimana ya kata Eng Tai? Memang aku telah menduganya. Sekarang, Ayo jalan, Aku tak akan memberitahukan Chuan Besar. Kiyok Ji mengangguk, Lantas siap pergi, Nona majikannya mengikuti. Kong Wan sedang berjalan mondar-mandir ketika ia melihat kedatangan anak-anak. Segera ia tertawa dan berkata, Selamat, Anakku, Selamat. Eng Tai tidak segera menanggapi. Ada apa? Pak tanyanya. Aku biasa dianggi dalam kamar, Apa yang harus diberi selamat? Ada kabar baik, Nak jawab ayahnya. Sekarang hawa udara sedang nyaman. Keluarga Mat telah memberi kabar bahwa pada akhir bulan ini akan dilakukan penyambutan guna menjalankan upacara pernikahan. Ini soal hidup seratus tahun, masalah handalan bagimu seumur hidup. Bukankah itu kebahagiaan yang harus diberi selamat? Tetapi Eng Tai menggoyangkan tangannya. Tentang lamaran keluarga ma, aku belum pernah menyetujuinya katanya. Katanya dia memberi kabar hendak melakukan penyambutan mempelai, mempelai siapakah yang hendak disambut? Mendadak Kong Wan berdiri tegak, dengan tajam ia mengawasi putrinya. Masih dapat dia menguasai diri lalu diusapnya janggutnya. Dia pun terus berkata dengan sabar, ketika Nio San Pek masih hidup, kau hendak menikah dengannya, ini menolak. Papa justru menghendaki kau menikah dengan membuncai, waktu itu kau menolak sekeras-kerasnya. Itu masih masuk di akal, ada alasannya, tetapi sekarang setelah Nio San Pek meninggal Papa mau menikahkan kau dengan keluarga ma, maka kau, nak, tidak beralasan lagi untuk menolak apakah beralasan dan tidak beralasan itu putrinya balik bertanya. Meskipun San Pek sudah tiada tetapi aku, aku telah bersumpah bahwa seumur hidupku tidak akan menikah. Inilah kehendak Tuhan yang maha kuasa. Itu alasanmu yang tidak masuk akal. Memangnya siapa yang mengizinkan kau dijodohkan dengan keluarga Nio? Engtai mengangguk. Siapa yang mengizinkan, yang menerima baik kelamaran keluarga Nio? Kau ia balik bertanya. Itulah aku. Mustahilkah kalau aku menyerahkan diri sendiri, itu tidak boleh. Kalau demikian, dengan kekuasaan Papa sebagai orang tua, apakah aku bisa dijual belikan? Bolehkah itu? Cio Kong Wan mengusap janggutnya. Papa bilang kau ngawur, malah lebih lagi kata ayahnya. Menjodohkan kau dengan keluarga ma, itu berarti kemuliaan bagimu. Hal itu tidak ada jeleknya. Ada berapa banyak gadis, yang memimpikannya pun tidak bisa. Kalau demikian, apakah dapat dikatakan si ayah bunda menjual putrinya? Kenapa tidak kata Engtai menyaut? Memang, keluarga ma itu sangat penting dan berpengaruh, tetapi hanya Papa yang dapat meminjam pengaruhnya itu. Tiba-tiba saja, Kong Wan tak dapat lagi menguasai amarahnya, ia sampai mengebrak meja. Anak kurang ajar teriaknya. Bagaimana kamu berani melawan mama tanda tanya? Teng si kaget, ia menarik baju putrinya. Nak, kau tidak selayaknya berkata bahwa meminjam pengaruh keluarga ma, kata si ibu. Kau tahu, Papa dan Mama ini cukup kaya, mana mungkin kami menjual anak? Sudah, sekarang semua harus tenang saja. Kita bicara sampai di sini saja, besok kita sambung lagi. Tanda petik. Engtai mengawasi ayahnya, ia maklum sikap keras ayahnya, maka ia lantas berkata. Baiklah, aku pergi dulu. Tapi, biar bagaimana juga, kapanpun, aku tidak mau menikah. Setelah berkata demikian, gadis yang tiba-tiba menjadi keras kepala ini, lantas meninggalkan ayah bundanya itu begitu saja. Gin Sim segera mengikuti nona majikannya itu kembali ke kamarnya. Ia merasa lega melihat gadis itu bersikap tenang-tenang saja. Maka ia berkata, non, hari ini tuan besar bersikap tidak seperti biasa. Gadis itu lantas duduk di kursinya, bahkan dia tertawa. Kejadian ini telah ku duga, katanya. Dan aku telah memikirkan pemecahannya, tak usah kang khawatir. Gin Sim bingung, namun ia tidak mau bertanya lagi. Sikap nona majikannya kali ini luar biasa, pikirnya. Biasanya, majikannya itu tak pernah merahasiakan apa. Pun padanya, tetapi kali ini lain. Malahan gadis itu bisa tersenyum selagi suasana sangat tegang. Namun toh, ia bertanya juga, non, besok pastinyonya besar datang kemari, bagaimanakah sikap nona? Kapan tiba saatnya yang paling sukar, aku mempunyai dayaku, jawab majikannya. Tapi apa dayaku itu, sekarang kau tak usah tanyakan. Terpaksa Gin Sim menutup mulutnya, hanya ia menerka-nerka di dalam hati. Pengah hari keesokan harinya, sehabis bersantap, Teng Si masuk ke kamar putrinya sesudah ia mencari tahu dulu apakah putrinya itu berada di loteng. Ia heran sewaktu melihat bahwa tidak terjadi perubahan apa-apa pada anak gadisnya itu. Eng Tai tampak tenang-tenang saja membaca buku. Seng ibu batuk-batuk untuk memberi tanda kedatangannya. Mendengar suara ibunya, Eng Tai meletakkan bukunya dan menoleh. Ma panggilnya. Teng Si lantas saja duduk di depan putrinya itu. Ia melihat ke sekitarnya. Ia tidak mendapatkan Gin Sim di situ, lantas ia mulai bicara, saat ini bagus sekali, enak buat kita bercakap-cakap. Tanda petik. Eng Tai tidak menanggapi. Ia mengangkat bukunya tetapi segera diletakannya pula. Kelihatannya ia hendak membaca, namun batal. Mama ingin bicara denganmu, nak, kata Teng Si lagi. Letakkan bukumu dulu supaya kita enak bicara. Bisa, bukan? Tetapi, Ma, aku tak tahu maksud kedatangan Mama ini, kata putrinya. Bukankah Mama hendak mengulangi pembicaraan kita kemarin? Urusan itu sudah cukup dibicarakan, apakah sekarang hendak diulangi lagi? Mama belum bicara, nak, kau sudah menghalangi, kata ibunya. Sebenarnya juga, Mama ingin bicara. Gadis itu mengangguk. Nah, bicaralah ia menganjurkan. Keluarga Ma itu. Tanda petik. Ah, sudahlah, Ma gadis itu memotong. Jangan Mama sebut-sebut itu pula, jangan. Mendengarnya saja, aku sudah muak. Oh si ibu gugup. Katamu tidak mau menikah, nak. Lalu, di rumah saja, kau hendak melakukan apa merawat Papa dan Mama. Tanda petik. Ah kata ibunya, yang menepuk pahanya. Bagaimana kalau Papa dan Mama sudah meninggal? Di saat itu aku juga sudah tua, maka selanjutnya aku akan menutup pintu, membaca buku saja, untuk menenteramkan hati. Itu pikiran yang bukan-bukan. Kami orang tua tidak punya anak lelaki, maka menantu lelaki menjadi separuh anak juga. Kalau kau menikah dengan Mabuncai, jika nanti kau memperoleh anak lelaki, anak itu bisa diambil menjadi turunan keluarga Cilok. Bukankah itu baik sekali? Sudahlah, Ma, tak usah Mama bicarakan lagi. Kalau Mama bicara juga, aku tidak mau mendengarnya. Berkata begitu, gadis ini mengambil bukunya, terus ia membaca. Ketika ibunya berkata-kata lagi, ia seperti tidak mendengarnya. Tengsi kewalahan. Tak kala ia masih mencoba berbicara lagi, ia tetap tidak mendapat tanggapan. Maka akhirnya ia benar-benar kewalahan. Segera ia bangkit berdiri dan akhirnya berkata, baiklah. Kau bicara saja nanti dengan tanda petik. Ibu ini berjalan keluar, ia menarik napas panjang pendek. Sewaktu Kong Wan, suaminya, menanyakan, ia membungkam. Ayah itu penasaran, ia suruh beberapa pelayan perempuannya mendatangi putrinya untuk dibujuk, tetapi sia-sia belaka, mereka itu kembali tanpa hasil. Jawaban gadis itu singkat saja, disuruh menikah, tidak mau. Disuruh mati, ya, rela mati. Kong Wan bingung sekali. Tentu saja ia tidak menghendaki kematian putrinya itu. Dua hari telah berlalu tanpa penyelesaian apapun. Tetapi mendadak ia memperoleh suatu pikiran, maka ia lantas berbicara dengan istrinya. Anak kita tidak mau menikah, bukankah itu disebabkan oleh San Pek, katanya pada istrinya. Sekarang coba kau tanyakan dia, apa yang hendak dilakukannya untuk San Pek, supaya ia dapat melupakan kekasihnya itu. Asal jawabannya masuk akal, akan kuturuti dia. Setelah maksudnya kesampaian, dia tentu mau menikah. Tanda petik. Teng si ragu-ragu, akan tetapi karena demikianlah kemauan suaminya, ia mau mencoba juga. Begitulah, ia kembali ke dalam, menemui putrinya. Namun, sesaat kemudian, ia kembali dengan tangan hampa. Tanda petik. Apa jawaban yang tai tanya Seng suami mendahului bertanya? Seng istri menggelengkan kepala, ketika menyahut, ia tampak lesu sekali. Ia berkata, kata Eng Tai, San Pek sudah mati, dia sudah tidak punya kehendak apa-apa lagi, kalau papa dan mama masih punya perasaan sayang padanya, dia minta dibiarkan saja hidup menyendiri untuk menjaga kesuciannya, dan dapat merawat orang tua saja. Tanda petik. Gila seru kongwan. Aku tidak percaya. Mustahil seorang perempuan seperti dia sanggup melayani orang tuanya. Sudah, kau jangan campur tangan, saat tiba harinya, akan ku ringkus dia dan ku paksa naik kereta pengantin. Teng si bungkam. Suaminya sudah marah sekali. Kong wan juga selanjutnya tidak berkata apa-apa lagi. Akan tetapi keesokannya, dua orang perantara jodoh muncul secara mendadak tanpa memberi kabar terlebih dulu. Mereka adalah Liyue Useng dan Tian Lengbo. Chuan rumah segera menyambut tamunya itu. Setelah bicara sebentar, dia masuk ke dalam menemui istrinya. Dan berkata pada si istri, dua wakil keluarga ma telah tiba, mereka sudah menetapkan hari nikah yaitu tanggal 18. Karena itu, bagaimanapun juga, kita harus beritahu tanggal ini pada Eng Tai. Juga masih ada satu hal, yaitu masalah perjalanan. Kita memilih jalan darat atau jalan air. Kalau jalan darat, harus menginap dua malam. Mempelai laki-laki akan menyongsongnya di tengah jalan. Kereta pengantin berjalan di jalan umum, tampaknya kurang serasi. Sebaliknya kalau kita memilih jalan air, kita harus mengambil waktu tiga hari. Pengantin laki-laki pun akan menyambutnya dengan perahu. Di dalam perahu pengantin perempuan, segala sesuatunya akan disiapkan selengkap-lengkapnya, seperti persiapan di rumah. Melalui jalan air, mempelai laki-laki, tak usah datang ke rumah kita. Di jalan air, sejauh dua li, ada pelabuhan tempat mempelai laki-laki akan datang menyambut. Demikianlah, soal perjalanan ini, pihak kita diminta memilih dan mengambil keputusan. Karenanya, kita harus tanyakan pendapat anak kita sebab dia gadis yang luar biasa. Demikianlah pertanyaan keluarga mamaka, istriku, kau harus menemui anak kita untuk menanyakan pendapatnya. Ini masalah agak ruwet, tetapi Teng Si Toh masuk ke dalam, untuk menemui putrinya. Tetapi lebih dulu ia menanyakan suaminya, bagaimana kalau Eng Tai tetap menolak. Kalau sampai begitu, aku mempunyai dayaku, kata Kong Wan. Teng Si sampai di HWS Melao. Seperti biasa, ia melihat putrinya sedang membaca buku. Gadis itu diam saja, dia seperti tidak mempedulikan ibunya. Ah, nak, mama datang lagi mengganggumu, kata ibunya, memulai pembicaraannya. Akan tetapi mama datang dengan kabar baik. Kau tahu, keluarga mas sudah memilih dan menetapkan tanggal pernikahan. Tanggul 18 tahun ini kau akan disambut mereka. Eng Tai menoleh, mengawasi ibunya, tetapi ia tidak menanggapi. Seng ibu berdiri di sisi meja. Katanya lagi, sekarang tinggal soal perjalanan, yaitu, jalan darat atau jalan air. Mengenai hal ini, kita yang diminta memilihnya. Di luar dugaan, mendengar tentang jalan darat atau jalan air itu, hati gadis itu tergerak. Segera juga ia bertanya, bagaimana kalau jalan air, dengan naik perahu? Apakah perahunya akan melewati Okiotin? Ah, itu mama tidak tahu, sahut ibunya. Kalau demikian, tolong mama minta papa tegaskan, pihak sana, jalan air akan melewati Okiotin atau tidak? Pinta Eng Tai. Sebentar tolong beritahu aku. Kembali tengsi heran. Putrinya tidak marah, malah tertarik. Tapi ia toh bertanya. Kalau melewati Okiotin, kau berarti suka naik perahu? Benar, masahu putrinya. Barangkali tidak ada halangannya kalau aku memberikan keterangan. Makam Niyosanpe ada di sebelah timur laut Okiotin, di makam Kiu Liong Hai di Ceng Cugoan. Tengsi diam sejenak. Ia berpikir cepat. Jadi kau ingin menemui kuburan keluarga Niyo? Tanyanya kemudian. Ya, masahu putrinya. Itu sudah semestinya. Tengsi diam, ia bimbang. Namun akhirnya ia berkata, Baiklah, nanti mama tanyakan. Dan terus saja ia pergi. Keluar. Sekarang ini, wajah sinyonya tidak lagi memperlihatkan kebingungan seperti tadi. Bagaimana jawabannya Kong Wan mendahului menanyakan istrinya? Dia setuju? Aneh jawab si istri. Dia tidak menolak, juga dia tidak menerima, hanya dia bertanya, kalau jalan air, peraunya melewati Okiotin atau tidak. Ketika ku tanya, apa perlunya dengan Okiotin yang tiada sangkut pautnya dengan keluarga Ciok? Dia berkata kuburan Sanpe ada di sana. Tanda petik. Kong Wan membelai-belai janggutnya. Oh, begitu katanya. Dia pun heran. Tapi, melewati Okiotin atau bukan, mana ada aturan untuk memberitahu dia atau tidak. Kau tolol kata Tengsi. Bukankah cukup asal kau dapat menipu dia hingga dia suka menaiki perahu? Peduli apa dengan kuburan keluarga Nio atau bukan? Kong Wan merunduk, ia berpikir. Kalau begitu, beritahu dia, peraunya melewati Okiotin katanya. Akhirnya, Tengsi menggoyangkan tangan. Kita tak boleh mendusai dia katanya. Kau tahu ada Tengtai. Baiklah, nanti ku tanya dulu, kata Kong Wan. Terus saja ia kembali ke ruang tamu, menemui dua perantara itu. Tidak lama kemudian, ia sudah kembali pada istrinya. Ia berkata, benar, peraunya akan lewat Okiotin. Aku ditanya, pertanyaan ini datang dari Yengtai atau ada hal lainnya. Aku menjawab dengan berdusta. Ku katakan bahwa putri kita mempunyai sahabat di Okiotin dan putri kita itu hendak mengunjunginya. Kedua tamu itu mengatakan tak soal bila perahu singgah di Okiotin. Nah, sekarang kau pergi kabarkan padanya. Aku mau tahu, apalagi tanggapannya. Tengsi terpaksa menurut, ia masuk lagi ke dalam. Melihat ibunya, tanpa menanti si ibu berkata, gadis itu sudah mendahului, apakah akan melewati Okiotin? Benar, nak, jawab ibunya. Nah, apalagi pertanyaanmu? Sekarang aku hanya mau minta bertemu dengan Papa, untuk mendengar dari Papa sendiri apakah Papa menerima baik atau tidak permintaanku. Asal Papa terima, segala hal mengenai diriku seumur hidup, ku pasrahkan pada Papa. Kalau malah sebaliknya, sampai mati pun aku tidak akan keluar dari rumah keluarga Chiyo ini. Tengsi melengak sejenak. Jadi kau mau bicara sendiri dengannya? Tanyanya. Baiklah. Mari kita menemuinya. Si ibu segera berjalan, dan putri itu mengikuti. Di dalam kamar, Kong Wan tampak sedang membenahi kain untuk keperluan pernikahan. Ia tampak tidak gembira. Begitu masuk, melangkai pintu, Eng Tai segera memanggil, Pa. Kong Wan melepaskan kain di tangannya, dia menoleh. Dia pun mengangguk. Oh, kau, naksahutnya. Kau hendak bicara apa gadis itu? mengangguk pada ayahnya. Ayo, duduklah, kata Tengsi menyelak. Kau baru tiba, kau ini mirip tamu saja. Tanda petik. Tak usah, ma kata Eng Tai. Aku ingin tanya papa, kalau kita naik perahu, apakah kita akan melewati O Kiotin atau tidak? Benar, nak. Kita akan melewati O Kiotin, jawab payahnya. Di O Kiotin itu, di timur lautnya ada makam Kiu Liong Hai, kata Eng Tai. Di sana ada kuburan Nio San Pek. Ku harap, setibanya di sana, aku dapat mendarat sebentar saja. Ya, aku hendak berziarah ke makam Nio San Pek untuk menyampaikan kerinduanku, kerinduan yang terakhir kali. Tanda petik. Ini. Kata Kong Wan tertahan. Papa jangan ragu-ragu, kata Eng Tai memotong. Jika papa izinkan aku mendarat, aku akan memberi hormatku yang terakhir pada kakak San Pek. Seandainya tidak boleh, ya sudah, aku pun tidak akan naik perahu. Kong Wan tercengang. Pertanyaan yang sangat menyulitkan, jelas putrinya memaksakan permintaannya. Menerima salah, menolak juga salah, bagai buah simalakama. Teng Si yang berada di sisi merekutnya, mereka tahu kebimbangan suaminya. Dalam keadaan seperti itu, ia memeranikan diri berkata, Sudah, izinkan saja demikian katanya. Menghormati pihak Nio pun ada baiknya. Kong Wan masih berpikir, barulah kemudian ia mengibaskan tangannya. Baiklah, papa izinkan kau memberikan penghormatanmu katanya akhirnya. Tetapi masih ada satu permintaan, papa. Kau tak boleh mengenakan pakaian berkabung. Baik, Pak, ku turuti perintah papa kata gadis itu cepat. Namun, sekali seorang terhormat mengeluarkan kata-katanya, dia tak dapat menyesali dan menariknya kembali. Tanpa tereng aling-aling gadis ini mendesak ayahnya yang dianggapnya orang terhormat. Kalau papa menolak, papa tetap menolak, kata ayahnya. Setelah papa izinkan bagaimana papa bisa menariknya kembali? Tetapi papa ingin bertanya, dengan kepergianmu ini, kau akan pergi ke rumah keluarga ma atau tidak? Orang tua ini pun masih ragu-ragu, khawatir diperdayai putrinya yang cerdik ini. Gadis itu menjawab dengan cepat. Perahu itu milik keluarga ma, lalu aku hendak kabur ke mana? Demikian jawabannya, yang mirip pertanyaan pula. Sampai di situ, Teng Si menyelak lagi. Putri kita sudah bicara, perkataannya sepatah ya sepatah demikianlah seng istri ini mencoba menengahi. Putri kita ini sudah memberikan jawaban, pasti dia tidak akan mengingkarinya. Baiklah kata suaminya akhirnya. Aku mau pergi ke depan. Eng Tai tidak mempedulikan apa-apa lagi, langsung ia kembali ke lotengnya. Gin Si mengikuti nona majikannya itu. Apakah nona bersedia menikah dengan keluarga matanya abdi itu? Heran. Kalau aku menolak, bagaimana gadis itu balik bertanya? Seandainya nona tetap menolak, mustahil tuan besar memaksa dengan mengikat nona. Ternyata kau berani, Gin Sim. Tetapi hal ini lebih baik tidak kau campuri. Tetap sudah keputusanku untuk naik perahu. Namun, bagaimana pendapatmu? Si Adi membungkam, ia tak dapat menjawab, maka ia mengawasi majikannya itu. Eng Tai menata pelayannya ini. Hayo bicara desaknya. Ini adalah saat kritis terakhir. Non, aku hanya mengikutimu saja. Kemana nona pergi, kesana aku turut juga. Itu aku sudah tahu. Aku tanya tentang perasaan hatimu sendiri. Saya sudah mengambil keputusan seperti nona. Saya tak mau menikah. Itu baru separuh bunyi hatimu, kata nona majikannya itu. Baiklah, yang sebagian lagi aku yang katakan padamu. Aku ingin menyerahkan kau pada Sukiyu supaya kalian dapat hidup bersama seratus tahun. Tanda petik. Gin Sim tertegun, tetapi ia tersenyum simpul. Eng Tai mengangguk. Pasti itu dapat terlaksana, kata si majikan. Tiba saatnya nanti tentu ada orang yang menggenapinya. Aku akan naik perahu, kau tetap ikuti aku. Kau akan mengerti bila nanti tiba saatnya. Gin Sim menerima baik perkataan majikannya itu, meski ia masih belum jelas. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Sejak hari itu, semua orang di rumah keluarga Chiok mengetahui bahwa nona mereka telah menerima lamaran pernikahan dengan keluarga ma semua pulantas bekerja, mengerjakan ini dan itu dengan hati gembira. Sebaliknya dengan Eng Tai sendiri, dia tidak mempedulikan apapun juga. Demikianlah, pada tanggal 24, perahu yang dikirim keluarga ma untuk menyambut pengantin telah tiba, terus berlabuh di tempat sejauh satuli dari rumah keluarga Chiok. Telah datang dua buah perahu dengan 20 anak buahnya. Chiokong Wan lantas memeriksa perahu, terus ia mengatur barang-barang yang hendak dibawa serta oleh beberapa orang pengikutnya. Ia sendiri bersama istrinya akan mengantarkan putrinya, sebab tak tentram hatinya membiarkan Eng Tai pergi tanpa pengantar sebagai wakilnya. Mengenai ginsim, abdi ini tetap ikut dan bertempat di perahu nona majikannya. Pada tanggal 25, semua orang sudah berada di atas perahu. Eng Tai tidak mengenakan pakaian baru, hanya baju hijau. Ia pun tidak berhias atau memakai bedak. Melihat demikian, Teng Si, si ibu tidak puas, akan tetapi mengingat masih ada waktu dua hari untuk berhias, ia melegakan hatinya, ia membiarkan saja. Perahu yang ditumpangi Eng Tai berada di sebelah belakang, perahu ayah bundanya di depan. Jendela perahu gadis itu dirintangi dengan sejenis jala yang tertutup di daunan hingga tangan pun sukar dijulurkan. Melihat itu, Eng Tai tersenyum dalam hati. Kamarnya diperlengkapi dengan ranjang, meja dan kursi batu. Di atas meja terdapat beberapa jilid buku. Jelas lengkaplah persediaan yang dibutuhkan. Perahu ini bagus sekali, kata Eng Tai. Kalau papa tidak memanggilku, aku tidak mau pergi ke perahu papa. Kedua orang tuanya mengiakan. Selama dua hari pelayaran tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan. Di hari ketiga, perahu itu pun mulai memasuki sungai Yong. Tetapi hari itu, mendadak saja angin berhembus kencang hingga air sungai bergelombang, tidak seperti biasanya. Anak buah perahu dengan cepat menurunkan layar. Air sungai naik setinggi tiga kaki, suaranya berdebur keras. Tentu saja, tubuh perahu pun oleng, naik turun. Ombak putih datang dan pergi bergantian. Kalau ombak mun kerap di tepi kiri dan kanan sungai, orang tak dapat melihat dengan jelas wujud rumah yang teraling pepohonan. Daun-daun tua berwarna kuning, terbang berhamburan tertiup seng bayu. Sudah pasti, di atas perahu pun, orang tak dapat berdiri tenang. Tempat ini, apa namanya tanya Eng Tai pada anak buah perahu? Inilah Oh Kiyotin, gadis itu mendapat jawaban. Di sana itu adalah tempat yang disebut Kiyuliong Hai. Oh seru gadis itu. Ayo cepat kau berlabuh. Tak usah anda perintahkan, non, kata si tukang perahu. Kita memang mesti singgah di sini. Gelombang terlalu besar dan berbahaya bagi kita. Eng Tai melongo keluar jendela, ke sebelah kanan. Aku ingin kalian berlabuh di dekat Kiyuliong Hai. Bisa katanya lagi? Bisa, non demikian jawab si tukang perahu. Perahu pun mulai menuju Kiyuliong Hai. 20. Sepasang kupu-kupu. Menurut keterangan anak buah perahu, tempat yang disinggai itu benar adalah Kiyuliong Hai, di dalam daerah Oh Kiyotin. Chiyokong Wan merasa gelisah, setibanya di Oh Kiyotin ini, mendadak saja datang angin besar hingga air bergelombang. Akhirnya, ia menanyakan seorang tukang perahu, angin dan gelombang ini akan bertahan sampai berapa lama? Mungkin tak lama, jawab orang yang ditanya. Kong Wan menjadi tenang, ia mengusap-usap janggutnya lalu berdiam diri. Anak buah perahu pun menurunkan jangkar, maka berlabuhlah kedua perahu itu. Lan Ta Seng Tai menghadap ke perahu ayahnya, dan berkata pada ayahnya, Pa, kita sudah sampai di Oh Kiyotin, sekarang aku mau mendarat untuk berziarah ke kuburan Yosan Pek. Berapa orang kiranya boleh ku ajak? Kong Wan tidak segera menjawab, jelas ia berpikir dulu. Cukup kau ajak ginsim seorang saja, demikian jawabannya. Namun ia menambahkan, tetapi di sini semua orangnya keluarga ma, kalau mereka mau turut. Aku tidak dapat melarangnya. Tanda petik. Terima kasih, Pa, kalau mereka mau turut, biarkan saja. Teng Si tidak berkata apa-apa, akan tetapi dengan kedua matanya, ia mengawasi kepergian putrinya itu. Eng Tai bergelung tuwi in ki, awan bersusun. Ia bersalin pakaian serba merah, ia pun mengenakan dengan lengkap perhiasan rambutnya. Bajunya bersulamkan seekor kupu-kupu berwarna-warni serta bunga bautan atau pooni. Sepatunya bersulamkan kepala burung Hong, Phoenix. Ia pun berbeda secara serasi hingga tampak sangat ayu. Seng Ibu heran melihat dandanan putrinya itu, hingga ia berkata, Nak, dandananmu kurang tepat. Kau toh hendak pergi ke makam, mengapa kau berpakaian begitu bagus? Tetapi, Ma, jawab putrinya, Papa telah melarangku mengenakan pakaian berkabung, maka dari itu sekarang aku berpakaian seperti ini. Teng Si membungkam, ia melengak. Tetapi, tidak demikian dengan suaminya. Kong Wan menuding putrinya, Papa melarangmu mengenakan pakaian berkabung, tetapi bukan mengizinkan pakaian macam ini. Ah, sudahlah hujar Teng Si akhirnya menengahi. Pakaian apa juga, sama saja. Kita tak perlu menarik perhatian orang banyak. Tanda petik. Eng Tai berjalan perlahan-lahan. Pa, Ma, aku berangkat, katanya tenang. Baiklah, Nak, kata ibunya. Tapi kau harus lekas pergi-lekas pulang. Eng Tai mengangguk. Tadinya ia mau berhenti sebentar untuk mengatakan sesuatu, namun ia batalkan. Ia khawatir nanti ayahnya bicara lagi. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan di papan jembatan sampai tiba di darat, di tepian. Di tepian itu tampak orang-orang keluarga Ma bertebaran. Eng Tai mengetahui hal itu, ia dam saja. Gin Sim mengiringi nona majikannya, ia pun melihat orang-orang keluarga Ma, ia juga tidak mengatakan sesuatu. Ia bungkam seperti nona majikannya itu. Keduanya berjalan dengan tenang. Jalanan di depan terpecah dua, barat dan utara. Jalan yang di tengah, di depan, tampak banyak pepohonan, lebat, hingga tak tampak orang berlalu lalang. Berjalan lebih jauh, di antara dua baris pepohonan, tampak segundukan tanah, tumpukan tanah yang baru diuruk. Di sisi gundukan itu, terdapat sebuah batu nisan dengan sebaris huruf berbunyi, kuburan Niosanpek. Tak ragu lagi, itulah tempat Niosanpek beristitahat untuk selama-lamanya. Engtai mempercepat langkahnya hingga ia tepat berada di depan kuburan yang lantainya terbuat dari batu hijau itu. Segera ia menjatuhkan diri, berlutut, dari mulutnya pun serta merta keluar suaranya yang parau, kakak Sanpek, inilah adikmu, Engtai. Aku ingat janji kita dulu, kau akan menantikanku di jalan ke dunia yang lain. Nah, sekarang aku lewat di sini, maka inilah saatnya kita berkumpul bersama titik. Tangisan sedih menyusuli ratapan gadis itu. Tepat pada saat itu, sekonyong-konyong saja, bertiup lah angin kencang, melintas, terdengar di antara pepohonan. Sebaliknya di pucu pohon, di atas, tampak sinar kuning bagaikan kilau emas. Gin Sim terkejut, ia menghampiri nona majikannya yang sedang berlutut di depan kuburan. Di saat mendekat, ia mendengar suara majikannya. Kakak Sanpek, aku ingat janji kita dulu. Di kuburan ini akan dipasang dua batu nisan, satu atas nama Nyo Sanpek, yang lain atas nama Chio Engtai, tetapi sekarang, mengapa cuma satu batu dengan nama Nyo Sanpek saja? Sehabis berkata demikian, Engtai bangkit, untuk memeluk Nisan Seng kekasih. Tangisannya yang keras pun menyusul. Tiba-tiba saja, awan hitam bergulung-gulung di angkasa, disusul dengan kilat yang menyambar-nyambar, bergerak-gerak bagaikan seekor naga kuning, berkelap-kelip, bersuara nyaring, kemudian diikuti dengan suara guntur yang menggelegar. Gin Sim terkejut, ia takut hingga tubuhnya menciut, dan kedua tangannya dipakai untuk menutupi matanya. Hujan pun segera turun, butirnya besar-besar. Hingga, dalam sekejap saja, basah kuyuplah tubuh semua orang. Itu belum lengkap. Di saat menegangkan semacam itu, tiba-tiba tanah kuburan Sanpek terbuka, merekah, sambil memperdengarkan suara nyaring, dan mencuatlah sebuah batu nisan dan bercacahkan lima kata besar, Ciok Engtai Ichibok, artinya, kuburan Ciok Engtai. Aneh luar biasa, selagi hujan turun demikian derasnya, tubuh Engtai tidak basah. Ia berdiri di samping batu nisan itu. Menyaksikan hal itu, dari kaget dan gugup, Engtai menjadi girang tiada kepalang. Ia segera berteriak, kakak Sanpek, lekas buka pintu, adikmu sudah datang. Hebat teriakan gadis itu. Suaranya bagaikan menggetarkan bumi. Dan, luar biasa, segera terjadilah keajaiban, tanah kuburan itu merekah, dengan memperdengarkan suara nyaring, terbuka lebar-lebar, seperti dua daun pintu yang dibentang. Dari lianglah terlihat cahaya terang apelilin. Tanah bongkaran itu bertumpuk di kedua sisi. Menyaksikan hal itu, Engtai menjerit lagi, kakak Sanpek, adikmu, datang. Menyusul ucapannya itu, tubuh gadis itu bergerak, melompat, masuk ke dalam liang kubur. Ginsim kaget bukan kepalang, cepat ia menyambar tubuh nona majikannya itu, akan tetapi sudah terlambat. Ia cuma dapat menggenggam ujung bajunya yang robek, tinggal secuil di tangannya. Tubuh gadis itu telah masuk ke dalam liang lahat, dan kuburan itu pun segera tertutup dengan sendirinya, tanpa bekas-bekas terbuka. Semua kejadian itu susul-menyusul dengan cepat sekali, secepat kilauan seng kilat. Begitu berkelebat, begitu lenyap. Ginsim tertegun, ia terperanjat dan juga takut. Ia sangat heran. Bukan main menyesalnya ia. Kini ia hanya memegangi sobekan baju nona majikannya. Gadis itu sendiri lenyap entah kemana. Sekian lama Ginsim berdiri tercengang, ia seakan-akan. Lumpuh. Setelah itu hujan pun berhenti, langit terang kembali seperti sedia kalah. Segalanya sunyi. Tiada jalan lain, Ginsim berpikir untuk kembali ke perahu. Tetapi saat itu juga, satu kejadian lain menyusul. Sobekan baju di tangannya itu, bukan lagi cuilan baju, dan tiba-tiba berubah menjadi seekor kupu-kupu berwarna-warni, indah sekali. Kupu-kupu itu terbang di antara rumputan. Bersamaan dengan rasa herannya, Ginsim berniat menangkap binatang itu, namun ia gagal. Seng kupu-kupu terbang, tak dapat ditangkap. Ia penasaran, ia mengejar, namun sia-sia saja. Kupu-kupu itu terlalu gesit dan lincah. Setelah terbang di atas kepala abdi yang setia itu, terus dia terbang tinggi, menghilang. Ginsim membelalak, mengawasi, sampai ia tersadar. Selang sesaat, selagi abdi ini berniat kembali ke perahu. Tiba-tiba ia mendengar suara bertanya, Ginsim, baru saja hujan lebat. Mana nonamu? Ternyata orang yang menegur itu, yang baru tiba adalah Tengsi. Di samping sinyonya, juga ada Tseokong Wan, Seng Majikan. Mereka itu datang karena telah terlalu lama menantikan kembalinya putri mereka. Sejenak Ginsim bingung. Ia bicara atau tidak? Bagaimana kalau ia membungkam? Mana tanggung jawabnya? Kalau ia bicara sebenarnya, apakah ia akan dipercaya? Tetapi jelas, nona majikannya telah lenyap. Akhirnya, mau tidak mau, hamba ini menjawab yang sebenarnya. Kong Wan dan Tengsi kaget bukan main, mereka tercengang. Hal itu teramat aneh. Sulit untuk mempercayainya. Gila kau dan perat Kong Wan. Bagaimana mungkin manusia hidup bisa lompat masuk ke dalam liang kubur? Tetapi itu benar, cuan besar, kata si Abdi. Di sana, ada orang-orang keluar gama yang turut menyaksikan. Saat itu enam orang keluar gama, dengan tubuh basah. Kuyuk datang mendekat. Mereka mendengar pembicaraan antara majikan dan hambanya itu, maka tanpa diminta lagi, mereka menegaskan, benar, cuan besar, benar apa yang dikatakan nona ini. Kami menyaksikannya sendiri. Kami berada sedikit jauh, kami tak dapat menolong. Kuburan itu mereka dan tertutup dengan sangat cepat, terjunya gadis itu lebih cepat lagi. Tengsi mengawasi mereka itu. Benar demikian tanyanya. Sungguh aneh. Kong Wan dan istrinya masih ragu-ragu, bersama-sama mereka melangkah cepat menuju kuburan. Mereka memeriksa kuburan yang tanahnya masih baru itu. Urukannya baru. Mereka pun menyaksikan kedua batu nisan yang berukiran nama-nama Sanpek dan Engtai, bukan main herannya mereka. Sejenak, mereka berdiri terpaku, met mereka tertuju pada kuburan. Segera juga Tengsi menjerit menangis. Ketika masih berada di perahu, hujan besar membuatku sangat cemas, katanya sambil menangis. Aku memikirkan Engtai, aku mengkhawatirkan keselamatannya. Maka aku sungguh tidak duga, dia justru lenyap secara begini aneh. Oh nak, di mana kau? Kong Wan yang berhati keras juga mengucurkan air mata. Biar bagaimanapun, ia menyayangi putrinya. Gin Sim menangis dengan sangat pilu. Ia pun takut disalahkan majikannya. Ia mohon maaf, tetapi ia menambahkan bahwa dirinya tidak bersalah. Kau memang tidak bersalah, kami tidak menyalahkanmu, ujar Tengsi menenangkannya. Tiba-tiba tangan Gin Sim menunjuk dan dari mulutnya terdengar suara yang menyatakan keheranannya, lihat, kupu-kupu itu muncul lagi. Semua orang heran, dengan sendirinya semua menoleh ke arah yang ditunjuk si Abdi itu. Seekor kupu-kupu muncul, terbang perlahan-lahan. Binatang itu cantik sekali. Sayapnya berwarna lima macam, bergemerlapan dan terang, bercahaya gemilang. Dia lantas turun ke atas kuburan dan hinggap di rumput. Namun itu belum lengkap. Mendadak juga, dari belakang kuburan, muncul pula seekor kupu-kupu yang lain. Dia ini melayang, terus hinggap di sisi kupu-kupu yang pertama. Sayapnya juga indah. Setelah itu, keduanya terbang lagi. Akan tetapi kali ini, keduanya mengapung turun dan naik, bersamaan dan bergantian. Selang sesaat, keduanya terbang tinggi, melayang sampai di atas kepala Cio Kong Wan dan Teng Si yang saking herannya berdiri terpaku mengawasi kedua binatang itu sejak tadi. Di atas kedua suami istri itu, kedua kupu-kupu itu terbang berputar-putar. Sungguh kupu-kupunan besar dan indah puji beberapa orang keluarga. Maka kedua kupu-kupu itu terbang lagi ke atas kuburan, keantara beberapa orang itu, agaknya keduanya mengerti bahwa mereka dipuji, rupanya mereka hendak mengucapkan terima kasih. Tetapi kali ini, sesudah mengapung berputar-putar, keduanya semakin lama semakin tinggi, tanpa terasa mereka telah terbang jauh dan lantas lenyap dari pandangan mata. Kong Wan memandang kosong mengawasi kuburan San Pek, akhirnya ia berkata pada istrinya, Sudahlah, mari kita pulang. Kita perlu mengetahui sikap keluarga. Maku pikir, kejadian ini tak perlu membuat kita mengalami kesukaran. Kejadiannya pun disaksikan oleh orang-orang keluarga itu, sedangkan kita, kita tidak tahu apa-apa. Saksi kita hanya ginsim seorang, mungkin kesaksiannya tidak cukup kuat, tetapi bersama kesaksian pihak sana sendiri. Tanda petik. Teng Si mengusap payemat tanya. Beberapa lama ia berdiam saja. Sesaat kemudian, barulah ia berkata, Ayo kita pulang, suaranya berat. Harap saja kalau nanti orang-orang keluarga Ma ini pulang, mereka bisa memberikan kesaksian dan hal itu diterima baik oleh keluarga Ma. Kong Wan lantas menggapai ginsim. Ginsim, mari kita pulang. Masih ada beberapa pertanyaan kami untukmu. Seng Abdi membungkam, tetapi ia ikut pulang. Ia masih memikirkan nona majikan, orang yang ia andalkan. Sesaat itu, ia bingung memikirkan dirinya, tentang masa depannya. Orang-orang keluarga Ma pun turut pulang, mereka tidak berkata apa-apa. Masing-masing balik ke perahu mereka. Kong Wan tidak memperoleh keterangan lebih jauh, sebab peristiwa itu pun tidak diketahui oleh orang lain. Tiba di rumah, benar juga, Kong Wan menanyakan ginsim, akan tetapi hamba ini tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak. Walaupun aneh, sederhana sekali terjadinya peristiwa itu. Di lain hari, sewaktu malam gelap dan sunyi, diam-diam ginsim membuka pintu, pergi keluar tanpa sepengetahuan siapapun. Ternyata ia tak dapat tinggal lebih lama pula di Dusun Ciok, maka ia menjauhkan diri. Seng kala berlalu, tibalah pertengahan bulan kedua. Waktu itu, di Kang Lam selatan sungai Yangtze, ratusan bunga bermekaran. Dan pada suatu hari, di kuburan Yosanpek, tampak Sukiyu bersama ginsim. Pepohonan dan rumputan di sekitar kuburan, semua tampak hijau dan segar. Sukiyu bersama ginsim menjalankan penghormatan dengan berlutut dan membungkuk di depan kuburan Sanpek. Di hati mereka, itu juga kuburan Engtai. Kemudian mereka berdiri diam, meti mereka menatap kuburan. Sewaktu mereka mengawasi, mendadak dari antara pepohonan yang lebat muncul dua ekor kupu-kupu yang indah sayapnya, beterbangan berpasangan di depan kuburan. Itulah kedua tuan muda kita, Niyosanpek dan Ciok Engtai Seru muda mudi itu, nyerang dan kagum serta heran. Ginsim gembira karena ia merasa yakin, itulah reinkarnasi nona majikannya serta seng tuan muda. Ia mengagumi kedua pasangan itu. Sukiyu terpesona akan agung dan indahnya kedua kupu-kupu itu, yang riwayatnya telah ia dengar dari kawannya itu, yang kini telah menjadi istrinya. Kedua abdi ini terus mengawasi sepasang kupu-kupu yang indah itu, yang sedang terbang berdampingan, mengapung turun naik, berputar-putar di atas serumputan kuburan yang baru itu, lalu perlahan-lahan, terbang naik, sampai ke pucuk pohon-pohon cemara yang besar dan tinggi, dan akhirnya, lenyap, tak tampak lagi. Tentang penulis. OKT, alias OEY Kim Tiang, lahir di Tangerang pada tahun 1903, seorang peranakan Cina generasi kedua, dan berbahasa Melayu pasar dalam keluarganya. Ia mendapat pendidikan formal bahasa Cina di sekolah dasar. Di bawah bimbingan gurunya, yaitu Ong Kim Tiat, 1893-1964, yang juga menggunakan inisial OKT, OKT muda bergelut dalam penerjemahan berbagai karya dari bahasa Cina. Sejak tahun 1920-an, ia telah dikenal sebagai penyadur cerita-cerita silat dan kerajaan dari Cina dalam bentuk cerita bersambung di surat kabar dan majalah maupun dalam format buku. Sadurannya sangat banyak dan amat digemari, dan sering dibajak sampai sekarang, untuk daftar sebagian karya terjemahan atau sadurannya, lihat Claudine Semen, Literature in Malay by the Chinese of Indonesia, A Profesional Annotated Bibliography, pada judul OEye Kim Tiang dan Ong Kim Tiat. Ketika muda, selain menyadur, ia juga terjun dalam pers sebagai korektor atau editor, suatu kegiatan yang hingga kini masih dilakukan bila membaca surat kabar, majalah, buku atau menonton televisi. Walau telah lanjut usia, OKT masih bersemangat tinggi untuk menyumbangkan apa saja yang dapat dilakukannya. Saduran Sanpeeng Tai ini merupakan sumbang sihnya kepada masyarakat Indonesia dalam usia yang ke-85. Asa, Acemat Setiawan Abad, lahir di Bangka pada tahun 1951. Mantan dosen Universitas Indonesia, UI, 1976-1988, dan Universitas Nasional, mantan peneliti pada Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mantan anggota Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat, mantan pengurus Simpunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, ia mendapat pendidikan formalnya antara lain dari Fakultas Farmasi Gajah Mada, UGM, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Sosial dan Politik UGM, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, UI, Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Fakultas Ekonomi UI, Fakultas Komunikasi serta Fakultas Politik Universitas Hawaii. Pendidikan non-formal diperolehnya antara lain dari East-West Center Communication Institute, telah menerjemahkan buku-buku antara lain, Non-Fiksi, Menjangkau Dunia, Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional, Geografi Keterbelakangan, Pengantar Analisis Politik Islam di Asia Tenggara, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Fiksi antara lain, Novel Batas Air, Sui Hau Chuan, Dan Seng Ayatollah.